Halo semuanya, bertemu lagi sama aku Talita Krusita. Hari ini aku lagi berada di salah satu kawasan paling elit di Jakarta Selatan. Ada yang bisa tebak gak aku di mana? Ya, hari ini aku lagi berada di Pondok Indah. Wah, Sultan-sultan Jakarta Selatan nih, hayo segera merapat. Karena hari ini aku akan nge-review salah satu produk dan satu-satunya produk yang dijual oleh Pondok Indah Group, yaitu apartemen Pondok Indah Residen. Wow, aku sih udah penasaran banget ya, seperti apa sih kawasan Pondok Indah Residen? Karena di sini kan ada tiga tower tuh. Dan hari ini aku mau nge-review salah satu towernya, yaitu Tower Amala. Nah, sekarang aku lagi berada di lobby-nya nih. Kalian udah bisa lihat gak sih? Di sini tuh ambiencenya kayak gold, mewah gitu ya, terus kayak sunyi gitu. Jadi kayak private banget gitu loh kawasannya. Nah, setelah ini aku bakal ajak kalian buat lihat ke unitnya. Wah, udah penasaran nih kayak apa sih unitnya? Dan aku bakal kasih lihat kalian sama beberapa fasilitas yang disediakan oleh Pondok Indah Residen. Jadi ikutin video ini sampai habis ya. Eits, ketahuan aku lagi pake parfum. Nah, biasanya sebelum nge-review, aku gak pernah lupa untuk selalu pake parfum dari Crusita Parfum Collection ini. Dan yang jadi favorit aku adalah yang varian skandal ini nih. Nah, varian skandal ini wanginya mewah banget kan, karena aku mau nge-review apartemen yang mewah. Nah, kalau kalian pengen tau beberapa varian lainnya, nanti kalian bisa cek di Tokopedia ataupun di Shopee Official Store, Crusita Official Store. Nah, kalian buat yang laki-laki, kita juga punya variannya loh. Dan aku udah fresh banget nih, karena abis pake parfum, kita langsung nge-review yuk. Dan sekarang aku udah berada di depan unitnya, aku lagi berada di lantai 17. Jadi unit ini dijual full furnish seisi-isinya, udah pada penasaran ya desainnya seperti apa. Tapi sebelum itu, aku mau kasih tau kalau unit ini atau di tower ini sudah memiliki double private lift ya. Jadi sudah ada lift dua, untuk kalian para penghuninya nanti gak perlu lama-lama untuk nunggu. Nah, di foyer area ini sudah dilengkapi dengan, liat deh, ini ada satu kaca yang besar banget. Jadi kalau misalnya kalian mau pergi kerja dan pulang kerja, itu gak usah lama-lama untuk berkaca di kamar ya. Karena di sini juga bisa ngaca sambil nunggu lift. Nah, di area situ nanti bisa ditaruh untuk tempat sepatu dan lain sebagainya. Nah, pokoknya nanti area ini bisa kalian gunakan untuk taruh-taruh barang-barang yang misalnya kayak dari luar gitu lah. Oke, kita langsung masuk ke unitnya. Wah, aku udah kebayang gitu loh kalau yang namanya unitnya Pondok Indah atau apartemennya Pondok Indah, itu udah pasti mewah banget karena kawasannya juga elit gitu kan. Dan harganya juga super fantastis. Ada yang bisa tebak gak sih apartemen ini harganya berapa? Nanti aku kasih tau ya. Dan sekarang aku udah berada di area living roomnya nih. Dan kesan pertama aku begitu masuk di unit ini, itu adalah kayak bagus, mewah, elegan, tapi gak too much gitu loh. Lihat deh, dia tuh perpaduannya ada masih colorful, terus ada warna-warna goldnya, jadi ambiencenya tuh enak banget. Anak muda bisa, orang tua bisa. Pokoknya, wah, ini semua dijual seisi-isinya. Termasuk karpetnya yang ini cukup menarik perhatianku nih. Karena karpetnya tuh kayak peta Indonesia gitu, terus warnanya ada lilak campur gold. Jadi, super bagus banget. Wow. Nah, di sini ruang tamunya tuh menurutku cukup besar ya. Karena kalian bisa lihat ya, di sini ada satu, dua, ada dua sofa panjang membentuk letter L. Terus juga ada satu meja yang cukup besar juga nih di tengah. Nah, di sini tetap masih ada sofa atau bangku kecilnya nih. Nah, jadi memang ruang tamunya besar banget karena unit ini luasannya 176 meter persegi. Jadi ya, pasti besar lah ya. Dan di sebelah sini, ini adalah area TV-nya. Jadi, letter L, terus area TV, terus di belakangnya back wall-nya ini adalah cermin kayak gini nih. Wah, jadi banyak cermin banget ya di unit ini. Oke, terus di sini juga masih ada kacanya lagi. Dan ini dindingnya memakai wallpaper. Wow. Iya lah ya, nggak mungkin cuma pakai cet tembok gitu doang. Nah, untuk ruangan di apartemen ini atau di unit ini, itu sudah memakai AC split duct ya. Jadi, memang AC-nya tuh udah terkontrol dan sudah tidak kelihatan AC gitu loh. Karena AC-nya tuh berada di ceiling down yang ada di atas. Ini juga udah di drop ceiling. Terus, lihat deh. Warna plafonnya tuh bagus banget. Wow. Nah, setelah ini aku mau kasih lihat kalian sama area balkonnya. Yuk. Wow. Lihat deh. Di area balkonnya ini, kita tuh bisa santai-santai sore gini nih sambil melihat ke area swimming pool. Karena ini kebetulan tipe sudut yang berada di arah viewnya itu yang ke arah tower-tower lain. Karena kan Monokina Residen memiliki tiga tower. Nah, tower Amala ini menghadap ke tower Maya dan juga tower Kartika. Jadi, unit yang aku review ini. Lihat deh. Untuk balkonnya ini ya. Ini tuh udah panjang. Terus juga besar. Sampai bisa ditaruh dua bangku yang lumayan gede kayak gini ya. Terus juga ada mejanya. Jadi, nanti kalau misalnya kalian ngeteh ataupun lagi boring di kamar. Kalian bisa baca buku di sini. Wow. Menarik banget sih. Terus juga untuk pinggirannya ini udah memakai reling kayak gini ya. Reling besi. Terus juga ini pakai kaca atau tempered glass kayak gini nih. Wah, gimana? Bagus banget kan? Kita lihat yuk ke dalam. Karena masih ada dining room, masih ada kitchen yang mesti kita lihat. Yuk. Nah, sekarang aku mau kasih lihat kalian sama area diningnya nih. Jadi, ini adalah area diningnya. Di sini bisa untuk six-seater ya. Jadi, dipakaiin meja panjang gini. Karena area diningnya memang cukup luas juga. Terus, di sini juga masih ada lemari menunjukkan bahwa memang luasannya tuh besar banget loh. Wow. Nah, sebenarnya di sini tanpa lemari, ini masih bisa dipanjangin lagi mejanya. Jadi, bisa keluarga besar gitu ya, sampai delapan orang. Tapi, di sini 6-seater aja cukup. Terus, di sini mejanya dipakai kan yang pakai kaca kayak gini yang simple gitu kan. Terus, juga tetap elegan dan mewahnya tetap dapat. Terus, lihat deh. Bangkunya warna-warna gold gini. Terus, juga ada kayak giniannya nih. Kan jarang ya kepikirkan. Kalau misalnya kalian di rumah, meja makannya ada kayak gini gak bangkunya? Pasti gak ada kan? Nah, di sini untuk temboknya, ini pakai wall painted. Tapi, ini yang cat. Catnya tuh glossy gitu loh. Jadi, kayaknya mudah dibersihkan juga. Terus, juga di sini ada hiasan lampu-lampu kayak gini nih. Padahal, di atas mejanya tetap ada hiasan lampu kayak gini. Wow, bagus banget sih. Ini mewah banget. Tapi, apa ya? Aku ngerasanya tuh gak, gak too much. Tapi, tuh mewahnya dapet gitu loh. Oke. Nah, habis itu aku mau kasih lihat kalian sekarang sama area kitchennya. Nah, ini adalah dapur bersihnya. Karena, unit ini memiliki dapur bersih dan juga dapur kotor. Nah, di dapur bersihnya ini sudah memakai appliance dari SMEG. Itu dari Italia. Jadi, udah ada kitchen cabinet kayak gini. Nah. Nah, ini kan kayak cooker hood-nya. Terus, di sini untuk kitchen cabinet-nya untuk taruh-taruh barangnya. Terus, juga warnanya. Lihat. Warnanya bagus banget. Aku suka nih. Wah. Ini adalah kompornya. Ini udah pasti kompor listrik. Terus, bawanya juga ada. Nah, jadi memang udah appliance-nya tuh udah lengkap banget. Pokoknya, kalau kalian beli unit ini, udah tinggal bawa koper aja. Udah, gak usah bawa apa-apa lagi karena semuanya udah lengkap. Eh, jangan lupa. Sendoknya dibawa. Karena sendoknya belum ada ya. Oke. Terus, di sini ini adalah ada microwave. Terus, juga di sini ada. Tuh, tempat untuk taruh lagi. Pokoknya, banyak banget kitchen cabinet-nya. Di sebelah sini. Ini pasti kulkas nih. Coba tebakan. Taraaa. Bener kan? Ini ada kulkas. Jadi, di-customize gitu semuanya. Jadi, supaya fit gitu ya tempatnya. Terus, di sini adalah kitchen sink. Dan di sini adalah area untuk preparing masaknya nih. Wah. Menarik, menarik. Aku kasih lihat kalian sama dapur kotornya. Nah, ini adalah area dapur kotornya. Jadi, memang di bagian belakang. Jadi, kalau misalnya kalian nanti masak-masak yang terlalu berasap, terlalu berminyak gitu ya. Masaknya di dapur kotor ini aja. Karena di sini juga udah disediakan kitchen sink-nya. Terus, juga udah disediakan untuk tempat taruh-taruh kitchen cabinet kayak gini nih. Jadi, nanti di dry kitchen-nya kalian cuma untuk panggang-panggang roti aja dan preparing buah-buahan. Selain dari itu, karena ini termasuk dari service area, di sini juga ada kamar ART-nya. Nah, dan nggak lupa juga ada kamar mandi ART-nya. Jadi, memang sudah terpisah ya. Oke. Kalian udah penasaran belum seperti apa sih kamar-kamar yang ada di unit apartemen ini? Karena unit apartemen ini memiliki 3 kamar tidur dan juga 3 kamar mandi. Kita lihat satu persatu ya. Dan sekarang aku berada di kamar utamanya. Jadi, di unit ini untuk kamar utamanya berada di paling depan. Nah, jadi aku langsung lihat-lihat, langsung penasaran untuk masuk ya. Nah, untuk kamar utamanya ini konsepnya modern ya. Teman-teman bisa lihat tuh. Jadi, nggak ada unsur-unsur gold-nya tuh nggak ada. Warnanya tuh warna-warna... Warna-warna... Menurutku warna-warna milah ini ya, warna-warna biru. Terus juga tirainya. Nih, untuk gordennya ini juga warna biru gitu ya. Dan yang paling asik dari kamar ini adalah memiliki view 90 derajat. Jadi, untuk view di sebelah sini, ini menghadapnya ke swimming pool. Terus, view di sebelah sana memandang ke area pondok indah. Wah, jadi kalau pada saat pagi hari, siang hari, maupun malam hari, bisa tuh galau-galau di jendela sambil memandang kota Jakarta Selatan ya. Nah, untuk di unit ini, kamar utamanya sudah memakai kasur yang queen size. Jadi, kasurnya udah queen size kayak gini. Ini udah dapet kalau nanti teman-teman beli. Terus juga untuk backdrop-nya atau headboard-nya, ini memakai kayak kain gitu loh teman-teman. Jadi, digambar gitu. Wah, ini menarik banget. Ini pasti mahal, aku tau banget. Nah, untuk lantai-nya sendiri, semuanya udah memakai import marmer ya. Jadi, bukan sembarang marmer nih. Nah, kita lihat di sini ya. Wow, ini view-nya bagus banget ke arah swimming pool. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Wah, ini pokoknya enak banget. Dan di sebelah sini, ini adalah area wardrobe-nya atau lemari pakaian. Jadi, memang sudah di-custom dari ujung depan pintu nih, sampai ke depan deket kaca. Ini jadi super besar ya lemarinya. Jadi, memang mungkin untuk orang yang banyak pakaiannya, nah ini cocok banget nih. Warnanya warna coklat kayak gini, ini warna-warna timeless lah ya, udah pastinya. Dan yang paling penting, kamar ini pastinya punya kamar mandi. Jadi, dua kamar di unit ini itu memiliki kamar mandi yang ada di dalam. Kita lihat deh. Nah, ini adalah kamar mandi di master bedroom-nya. Jadi, udah dilengkapi sama bathtub. Wah, ini udah dilengkapi sama bathtub nih teman-teman. Jadi, udah ada bathtub, terus juga ada shower, dan dilengkapi sama pembatas, kaca pembatas kayak gini ya. Jadi, pastinya airnya nggak bakal tumpah ke sana. Nah, ini pokoknya semua udah kalian dapatkan di unit ini loh. Sini udah ada klosetnya, terus disini adalah area wastafelnya. Terus, dia pake mejanya itu pake marmer kayak gini. Jadi, marmernya tuh yang senada dengan dinding-dindingnya. Wow, bagus banget ya. Emang every detail bahkan yang kecil itu penting banget sih menurutku. Kayak misalnya nih, kalau misalnya ini pake meja wastafel yang warnanya nggak sesuai dengan dindingnya. Pasti kan kayak nggak bagus gitu kan. Nah, ini tuh dibikin sama kayak gini loh. Wow, bagus ya. Terus bawahnya ini pake kayu-kayu gini. Terus juga lantainya juga warnanya senada. Pokoknya bagus banget deh. Oke, aku jadi penasaran untuk lihat kamar-kamar berikutnya. Yuk, kita lihat. Dan sekarang aku berada di kamar kedua di unit ini. Jadi, kamar keduanya itu diubah fungsi menjadi working space kayak gini nih. Pas aku masuk, itu kesannya kayak ruangannya serius banget gitu ya. Jadi, pada saat nanti kita kerja nih, pasti dapet nih untuk cari-cari inspirasinya. Nah, disini udah disediakan satu meja untuk bekerja. Ataupun bisa dipakai anak kita pada saat sekolah online. Nah, yang paling bagus adalah ini nih. Wah, ini kayak apa ya? Sudut mencari inspirasi ya. Sambil memandang kota Jakarta Selatan gitu kan. Kayaknya fresh banget gitu loh otaknya. Terus di atasnya ini dibikinkan storage kayak gini. Untuk taruh-taruh pajangan kayak gini nih. Kalau misalnya nanti kalian punya piala, ataupun mau taruh foto keluarga gitu kan. Jadi, pada saat kerja tuh jadi semangat. Nah, ini bisa juga ditaruh di sini. Wah, bagus banget ya. Suka deh. Terus di sebelah sini tetap dibuatkan lemari. Karena kan kalau misalnya kalian butuh dua kamar, itu bisa tetap dipakai. Ditambah sama kamar utamanya jadi tiga. Nah, nih. Jadi tuh memang udah disediakan lah ya untuk lemarinya. Nanti tinggal kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian aja. Maunya seperti apa. Dan kita langsung lihat yuk ke kamar terakhir yang ada di unit ini. Nah, sebelum ke kamar terakhir, tunggu dulu. Karena aku mau kasih lihat kalian siapa kamar mandi sharingnya ada di unit ini. Lihat deh, kamar mandi sharingnya aja kayak kamar mandi yang ada di lobi-lobi hotel gitu gak sih? Warnanya, pemilihan dari desainnya. Terus di sini udah disediakan shower. Shower area ini bisa dipakai untuk kamar kedua. Karena kamar kedua tidak ada kamar mandi di dalam ya. Terus di sini adalah area closet. Dan ada wastafel yang sudah disediakan dengan profil di kacanya. Itu lucu banget deh. Oke. Dan kita langsung lihat yuk ke kamar terakhirnya. Ancara! Nah, berbeda konsep desain dari kamar utama tadi. Kalau ini tuh lebih ke warna-warna yang kayak merah. Terus juga warna-warna gold gitu ya. Kayaknya kesannya tuh lebih, apa ya? Lebih mewah gitu loh. Terus lihat deh, itu ada lampu. Dan plafonnya itu, itu mirip sama yang ada di ruang tamu tadi. Jadi memang bagus banget. Sudah di drop ceiling. Terus juga kasurnya sudah memakai yang queen size. Kanan kirinya sudah memakai nakas. Dan di belakangnya ini ada kaca-kaca kayak gini nih. Jadi di unit ini memang banyak banget kaca-kaca ya. Memang sudah didesain seperti itu. Terus di sebelah sini, ini adalah area wardrobe-nya. Nah, untuk wardrobe-nya kamar 1, kamar 2, dan kamar 3 semuanya sama. Terus di sebelah sini. Nah, ini disediakan meja untuk TV nih. Jadi nanti kalian bisa taruh TV di sini. Terus misalnya mau taruh speaker di sini juga bisa. Dan di sini adalah area untuk meja riasnya nih. Jadi kalau nanti misalnya mau rias diri, ini bisa di sini. Atau misalnya mau dipakai untuk taruh laptop sambil buka kerja gitu, bisa juga kan. Nah, kita terakhir lihat ke kamar mandinya ya. Dan ini adalah kamar mandi yang berada di dalam kamarnya. Konsepnya tuh mirip kayak yang tadi kamar mandi sharing ya. Tuh, di sini adalah letak area closet. Terus ini wastafel dan ini adalah shower area-nya. Tuh. Jadi untuk shower-nya sendiri, sudah pakai rain shower dan juga ada hand shower-nya. Terus di sini untuk wastafel-nya, itu kacanya profilnya dibuat berbeda. Supaya lebih menarik. Oke. Anyway, kalian tahu nggak sih berapa harga apartemen ini? Dari tadi udah pada penasaran dan udah pada nebak-nebak nggak sih? Berapa sih harganya? Jadi apartemen ini dijual full furnished, isinya seharga Rp 12 miliar. Wow. Hayo, Sultan Jakarta Selatan mana yang mau beli apartemen mewah ini? Nah, buat kalian yang pengen tahu ada fasilitas apa sih di apartemen ini? Jadi apartemen ini memiliki fasilitas 3 kolam berenang. Ada kolam berenang anak, ada kolam berenang outdoor, dan juga ada kolam berenang indoor yang memakai air hangat lho. Pastinya disediakan untuk para penghuninya membuat kenyamanan dan masih banyak fasilitas lainnya. Nanti aku kasih beberapa cuplikannya ya. Dan apartemen ini memiliki satu fasilitas yang tidak dimiliki oleh apartemen lainnya. Jadi kalau di luar sana banyak yang ngeklaim dekat dari Pondok Indah, hanya berapa meter dari Pondok Indah. Apartemen ini berada di Pondok Indah dan memiliki connectivity langsung ke Pondok Indah City Center lho. Nah, jadi nanti kalau kalian tinggal di sini, tinggal jalan kaki aja kalian udah bisa sampai di Pondok Indah Mall. Dimana nanti kalian sampai di Pondok Indah Mall 3 yang bisa mengakses ke Pondok Indah Mall 1, Pondok Indah Mall 2, Hotel Intercontinental, dan Street Gallery. Wah, menarik banget ya. Jadi nanti kalau ditanya sama orang, lo naik apa ke sini? Jalan kaki, tapi tinggalnya di Pondok Indah Residen. Dan selesai sudah, kita udah lihat setiap sudut dari unit apartemen ini. Nah, buat kalian yang penasaran, pengen lihat langsung, ataupun tanya-tanya, kalian bisa kontak ke nomor di bawah ini ya. Sekian video kali ini. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di-like, dan jangan lupa di-comment, dan subscribe ke channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Aku Talita, bye-bye!